Cara efektif menghadapi seseorang yang sedang marah kepadamu Akui kemarahan lawan bicara Jika seseorang berteriak kepadamu, jangan dukung kemarahannya Namun, sadarilah bahwa kemarahan tersebut biasanya merupakan respon Terhadap perasaan disalahpahami atau diabaikan Mengakui bahwa ia berhak marah bukanlah hal yang sama dengan menyetujui tindakannya Contohnya, aku mengerti kamu marah Aku ingin memahami apa yang terjadi Apa yang membuatmu marah Dengan tenang, ajukan pertanyaan spesifik terhadap hal yang membuat lawan bicara marah Perkataan apa yang ku ucapkan yang membuatmu marah Hindari memaksa lawan bicara untuk diam Ini menunjukkan kamu tidak mengakui perasaannya Meremehkan pengalamannya Tidak akan membantu untuk meredakan situasi Jadilah pendengar yang aktif Tunjukkan bahwa kamu tertarik dengan melakukan kontak mata Atau menganggukkan kepala Setelah seseorang memberi tahumu mengapa ia marah Berempatilah Cobalah membayangkan situasi yang terjadi dari sudut pandangnya Jika kamu mengalami situasi tersebut Apa kamu akan merasakan hal yang sama? Jangan meremehkan masalah Mesti kelihatannya sepele Lawan bicara mungkin tidak merasa demikian Hindari menyebutkan intensimu Alih-alih mendeklarasikan tujuan baik Cobalah melihat dari sudut pandangnya Dan perhatikan bagaimana konsekuensi tindakanmu Mempengaruhi orang tersebut Tawarkan solusi dan opsi-opsi alternatif Catatan Masalah tidak akan selesai Kalau kamu juga ikut marah Jadi tahan emosimu Jika lawan bicara terus berteriak Atau bertindak agresif Gunakan pesan untuk menyampaikan kebutuhanmu Terima kasih